Rekap alur cerita Exo Kitty episode 9 Episode 9 dimulai dengan Minho yang membahas tentang jenis-jenis hubungan Dan setelah kisahnya dengan Madison berakhir, ia berkata pada Q kalau ia sudah siap untuk menjalin hubungan yang serius Sementara Q curhat kalau Florian sedang banyak masalah dan Q berusaha tetap berada di sisinya Kitty dan D terlihat sangat bahagia menjalani hubungan mereka D meminta Q dan Minho untuk membantu Kitty belajar agar Kitty tetap bisa bersekolah di Q semester depan Karena ujian akan berlangsung seminggu lagi Beralih ke Alex, ia memberitahu Gina bahwa ia adalah putranya Ia sengaja datang ke Q untuk mengenal orang tuanya Gina terkejut dan menanyakan bagaimana Alex bisa yakin akan hal itu Alex selalu menjelaskan kalau ia telah melakukan tes DNA Dan itu mengarah pada Profesor Lee Gina mengatakan kalau Profesor Lee tidak tahu kalau ia memiliki anak darinya Dan setelah pertemuan dengan Alex, Gina memberitahu suaminya kalau ia memiliki putra dari masa lalu Namun suaminya meminta Gina memberi uang pada Alex dan menyuruhnya pergi Ia tidak ingin citranya rusak Gina terlihat terbebani tapi selama ini ia selalu berusaha menjaga citra keluarga mereka Yuri diam-diam mendengar percakapan itu dan marah pada ibunya Ia kecewa karena ibunya selalu memprioritaskan citra daripada anak-anaknya Ia menjauhi Alex yang ingin mengenalnya dan memindahkan Juliana karena malu kalau Yuri gay Yuri telah lelah menjalani kehidupan palsu dan memutuskan untuk pergi dari rumah Beralih ke kamar asrama, Q membantu Kitty belajar Tapi akhirnya mereka membahas percintaan Kitty berkata kalau ia berkomitmen penuh pada D dan berusaha menghindari Yuri Tapi Q meragukannya Tak lama pembicaraan mereka terselah dengan Yuri yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamar mereka Yuri berkata kalau ia telah coming out pada ibunya, kabur dari rumah dan ingin bergabung tinggal di sini dengan mereka Yuri curhat ke Kitty kalau ia marah pada ibunya, namun ia juga senang mengetahui bahwa ia punya saudara Ia ingin mengenal abangnya itu Di sini Kitty dilema Ia sebenarnya ingin memberitahu Yuri bahwa Alex lah orangnya Namun ia sudah berjanji pada Alex untuk tidak memberitahu Di lain waktu, Yuri dan D membantu Kitty belajar untuk ujian Minho lalu datang, keheranan melihat mereka bertiga yang sekarang akur setelah apa yang telah terjadi Yuri menjelaskan kalau ia gay dan hubungannya dengan D hanya pura-pura Serta Kitty berkata kalau ia telah memaafkan D Minho terkejut betapa mudahnya Kitty memaafkan D Serta marah pada D yang telah berbohong Ia berkata kalau ia tidak bisa berbohong pada teman atau orang yang ia sayangi Mereka berlima berusaha belajar untuk ujian Tapi semua sudah kelelahan D dan Minho pun pergi membelikan kopi untuk mereka Di sepanjang jalan Minho bersikap marah pada D D sampai heran kenapa Minho begitu peduli pada Kitty yang menjadi korban Tapi sebelum sempat terjawab Perhatian mereka teralihkan pada Florian yang berduaan dengan seorang pria Minho lalu mengambil foto mereka Di kamar Kitty sibuk belajar Sementara Yuri video call dengan Juliana Juliana cemburu karena Yuri sering membicarakan Kitty Tinggal dengannya dan membuatkan playlist lagu untuk menemani Kitty belajar Yuri pun meluruskan kalau Kitty hanya teman Dan lagi pula Kitty straight Kitty yang sedikit membuka headsetnya Tidak sengaja mendengar pembicaraan itu Sebelum ujian Profesor Lee memberitahu bahwa siapapun Siswa yang tampil pada pertunjukan bakat Bisa mendapatkan poin tambahan Untuk semester tersebut Yuri pun menawarkan untuk mengajari Kitty Tarian kipas tradisional Korea Untuk berpartisipasi di acara tersebut Latihan dimulai Yuri mengajari Kitty menari Dan ini membuat mereka dekat Lalu Kitty menjadi gugup Kitty sudah tidak bisa menahan perasaannya Dan ia mendekati Yuri Namun tiba-tiba Madison dan yang lainnya tiba untuk ikut latihan Saat makan siang Minho dan De akhirnya memperlihatkan pada Q foto Florian Dengan seorang pria malam itu Q pun lalu meminta penjelasan dari Florian Dan Florian mengakui kalau ia telah melakukan cheating Tapi bukan selingkuh Melainkan mencontek Ia meminta bantuan pria itu yang merupakan senior case Untuk membuatnya bisa mempertahankan beasiswanya Kitty mengobrol dengan Profesor Alex Yang akan berhenti mengajar di case Karena ia merasa tidak diinginkan Ayahnya tidak tahu keberadaannya Dan ibunya tidak ingin berurusan dengannya Tapi Kitty memberitahu bahwa Yuri ingin mengenalnya Dan meminta Alex untuk mempertimbangkan keputusannya Pada malam pertunjukan bakat Gina tiba dengan suaminya Suaminya meminta Gina membawa Yuri pulang ke rumah Dan menyelesaikan masalah Alex Gina berkata ia telah berusaha keras Untuk menjaga citra keluarga mereka Tapi entah untuk siapa dia melakukan semuanya Karena ia, suaminya, dan Yuri Tidak satu pun dari mereka bahagia Pertunjukan dimulai dengan tarian rakyat Korea Dan ketika menonton Florian mencoba berbaikan dengan Q yang kecewa dengannya Karena telah curang Sebagai atlet Q sangat menjunjung sportivitas Dan benci dengan kecurangan Sebelum pertunjukan tari kipas Ibu Gina membujuk Yuri untuk pulang Dan berjanji mengenalkan Alex Yuri terkejut kalau Alex adalah abangnya Dan dari Gina Yuri tahu kalau selama ini Kitty sudah tahu tentang Alex Dan ia kecewa karena Kitty tidak memberitahunya Kemudian mereka harus segera tampil Sambil menari Yuri dan Kitty berdebat Dan gara-gara ini Kitty kehilangan fokus dan tersandung Menyebabkan hambuknya terkena kembang api dan terbakar Minho bergegas lari ke panggung Dan segera memadamkan api dengan jasnya Kemudian dia tiba untuk membantu Tapi sudah terlambat Sementara Gina menangis melihat upayanya hancur Namun suaminya masih saja hanya mengkhawatirkan Tentang bisnisnya yang terancam gagal dengan ayah Madison Karena penampilan tari Madison berakhir kacau Gina kemudian memegang tangan Alex dan Yuri Serta memanggil Daniel alias Profesor Lee Dan mengajak mereka semua berkumpul Episode berakhir dengan Kitty yang akhirnya memberitahu Day bahwa dia menyukai orang lain Ia berkata kalau ia sudah berusaha untuk menghentikannya Tapi tidak bisa Melihat tatapan dan sikap Minho yang sangat peduli pada Kitty Day salah menafsirkan bahwa orang itu adalah Minho Selamat menikmati